Matlaul Anwar Terbukti telah dikelola secara tidak profesional Yang berpotensi merugikan mahasiswa dan alumninya Bahwa Unma Banten yang sudah berusia 20 tahun terbukti mengalami penurunan kualitas dan kuantitas Seperti terlihat dari sejumlah mahasiswa yang terus menurun Pimpinan Unma Banten terbukti gagal Menjadikan universitas ini sebagai salah satu universitas terkemuka Di Banten sebagai misi yang telah ditetapkan Senada dengan Kiki Koordinator Lapangan Korlab Aksi 2 Abdullah Menuntut agar Unma melakukan yang pertama Becat Rektor Unma Prof. Abdul Ghani sekarang juga Dengan alasan tidak aktif memimpin kampus Tidak membawa kemajuan bagi Unma dalam 2 tahun ini Merangkap jabatan sebagai Rektor At-Tahiriyah Jakarta Yang kedua Pecat Warrek 1 Unma Dengan alasan gagal mengurus akreditasi institusi dan akreditasi prodi Komunikasi teknik sipil, teknik mesin, gagal mengurus masalah akademik yang semakin amburadu Dan kita juga mempertanyakan terkait uang DKM yang diduga digelapkan Ketika kita kampirmasi ke Biro keuangan Mereka belum melakukan LPJ-nya Badan eksekutif mahasiswa BEM Yang ketiga Pecat Warrek 2 Unma Dengan alasan Tidak pernah membuat laporan keuangan Unma Tidak transparan dalam hal sumber pendapatan Unma Dan gagal mengelola administrasi kampus yang acak adut Tidak pernah membuat laporan Etik Eratipsi kampung Di calon Dupa Indonesia Kepala cudoknya Utama Indonesia Dan tebak Never Itu Nila Jakal Indonesia Indonesia dapat akhir Kepada Biro Akademik Kepada Warek Satu Khususnya Rektoran Dan DPHMA Agar membecat Becat